Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menerima laporan dugaan fitnah terhadap calon presiden nomor urut 2 Prabowo Supianto pada debat ketiga Pilpres 2024. Laporan tersebut ditujukan kepada calon presiden nomor urut 1 Anis Baswedan terkait dengan data lahan milik Prabowo. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu, Puadi, menyebut Laporan terkait dengan dugaan pernyataan fitnah Anis tersebut berasal dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Persi. Puadi menegaskan akan melindak lanjut atas laporan tersebut. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut untuk selanjutnya diatur bagaimana diatur diperbawasi 7 tahun 2022 tentang temuan laporan. Bawaslu mempunyai waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Apakah laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan formil material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat formil material, maka disampaikan kepada pelaporannya berhadap status laporan tersebut. Sementara itu, Anis menanggapi terkait laporan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi kepada Prabowo dalam debat Pilpres 2019. Jadi, jumlah lahan yang saya sebutkan di dalam debat kemarin itu mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Jadi, datanya kami mengutip Pak Jokowi. Seperti diketahui, pernyataan menohok Anis disampaikan kepada Prabowo dalam debat ketiga pada minggu malam lalu. Pernyataan Anis pun menuai polemik, hingga dilaporkan kelompok masyarakat. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340 ribu hektare. Sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh, tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bapak bukan calon menhan. Jadi harusnya menunjukkan, inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos. Tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Terima kasih telah menonton!